Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya 3 sisi ofisial Gimana kabar kalian sobat 3 sisi Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya guys Dan tanpa kurang satu apapun Amin ya robbal alamin Oke di kesempatan video kali ini Di tanggal 3 November Tepatnya di hari Minggu Dan ini saya menerbangkan dronenya Sekitar pukul setengah 2 siang guys Dan saya terbang saat ini Berada di desa Binor Tepatnya di dusun Kelompangan guys Oke seperti apa progres terbaru Di area desa Binor Tepatnya di dusun Kelompangan Saksikan videonya hanya di 3 sisi ofisial Dan bisa saya sampaikan Untuk drone saya ini Mengarah ke arah timur guys Mengarah ke arah besuki Jadi untuk progresnya sendiri Di sini untuk timbunan tanahnya Sudah mencapai level TSG Atau top subgrid Dan di depan juga nampak beberapa ruas Yang sudah selesai dilakukan Pekerjaan pengecoran lantai kerja Atau LC guys Dan jika dari arah Surabaya ini Mengarah ke arah besuki Dia posisinya menanjak guys Jadi posisi jalannya ini menanjak Dan di depan juga nampak Pemandangan yang sangat indah sekali Di sini Gunung lurus Masya Allah Tabarok Allah Oke kita akan terus mengarah Ke arah timur Nanti tepatnya di Sebelah selatan PLTU Python guys Dan di sini nampak Bukit yang sudah Selesai dilakukan Pengeprasan Atau sudah dibelah guys Jadi kondisi dindingnya Di sini juga sebagian Sudah dilakukan Pekerjaan pengecoran Beton Dan nampak beberapa Exavator Yang masih Bekerja Untuk terus Meratakan Bagian-bagian Yang masih belum Mencapai elevasi Yang diinginkan guys Dan di sini Nampak di sebelah kanan Atau di sisi sebelah selatan Logo PP guys Oke kita akan terus Mengarah ke arah timur Dan di sini nampak Cerobong PLTU sudah terlihat Jadi untuk kondisi Medan yang Dilewati Pada saat kita Melewati Jalan tol Perbewangi Seksi 3 Tepatnya di Desa Binoor ini Melewati Pegunungan Yang guys Dan untuk kondisi Permukaan Ruas jalan Yang telah Dikepras Atau Dikupas Atau Digali Guys Jadi Sudah mencapai Level yang Diinginkan Hanya tinggal Beberapa Lokasi saja Yang masih Terus Dilakukan Pengerjaan Pengeprasan Guys Di sini Nampak Beberapa Exavator Yang masih Terus Mengerjakan Proses Pekerjaan Pengeprasan Atau Galian Tanah Guys Dan di sini Nampak Pula Balok Gitter Yang Berjejer Rapi Yang Kondisinya Masih Belum Terinstall Guys Karena Kondisi Instruksi Jembatan Layang Masih Dalam Tahap Proses Pengerjaan Konstruksinya Guys Oke Kita akan Mengarah Ke arah Barat Ini Guys Dan Saya Seperti biasa Akan Mengakhiri Video Saya Oke Mungkin Cukup Sekian Dulu Informasi Yang Bisa Saya Berikan Di Hari Ini Di Tanggal 3 November 2024 Mengenai Progres Jalan Tol Perbawangi Seksi 3 Yang Berada Di Desa Binor Tepatnya Di Dusun Kelompangan Guys Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribenya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima